Hai halo kamu lagi dengan terjemahin yuk kali ini kita akan menerjemahkan Hai buku kelas 7 bahasa Inggris Hai halaman berapa lagi 29 Hai mengumpulkan informasi kita akan menyusun ulang dan menambahkan Hai ekspresi-ekspresi dalam bahasa Inggris ke Hai ke kartu identitas siswa Hai kartu identitas pusta perpustakaan dan kartu identitas yang lainnya yang mungkin kita punya Hai ini akan kita lakukan Hai kita akan bekerja dalam kelompok pertama kita akan mempelajari contoh-contoh contoh mungkin yang akan diberikan oleh guru kedua kita akan membuat atau mengambil ekspresi-ekspresi dalam bahasa Inggris dal di bawah Hai ekspresi Indonesia kemudian ini yang ketiga Hai kita akan tempatkan kartu kita itu dalam bentuk biang baru Hai di dinding kelas jadi setelah kita buat setelah kita buat kartu-kartu tersebut kita tempelkan di dinding kelas Hai kemudian kita akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari Hai yang lain kalau disini tidak bisa disebutkan sebagai yang lain tetapi eh teman-teman yang lain nah Hai yang mengunjungi Hai kartu-kartu kita tadi ada beberapa buah nah tentu teman-teman kita tadi akan bertanya naik seharusnya kita jawab kita akan mengucapkan mengucapkan ya dalam bahasa Inggris sana spell ini tidak hanya satu Hai bisa juga eh artinya mantra Hai mengucapkan kata-kata dan menggunakan Hai tanda baca Hai tanda baca Hai tanda baca secara benar Hai ini bentuk kartunya Hai nah ini jadi kita buat dalam bahasa Indonesia nya Hai nah di bawah bahasa Indonesia nya itu kita buat Hai eh bahasa Inggrisnya Hai terlihat perbedaannya kan ini tidak ada bahasa Inggrisnya di bawah yang ini ada bahasa Inggrisnya Hai kartunya nomor kartu Hai tempat tanggal lahir jadi berbeda dengan orang barat sana Hai kalau kita tempat garis miring tanggal lahir tetapi di sana tidak Hai tempat dan tanggal lahir alamat adresnya Hai mengamati dan Hai menanyakan pertanyaan-pertanyaan Hai kita akan mempelajari Hai untuk menyampaikan informasi yang lebih lebih banyak Hai tentang diri kita sendiri Hai kita akan mempelajari Hai Hai menyampaikan hobi kita Hai dan apa yang kita suka dalam hidup kita Hai ini yang akan kita lakukan pertama kali pertama Hai kita akan mendengarkan secara seksama Hai eh 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 sewaktu guru membacakan contoh-contoh Hai kedua Hai kita akan mengulangi Hai apa yang dulang tentu ucapan-ucapan guru tadi Hai ucapan Oh contoh-contoh tadi setelah seguru mengucapkannya Hai kalimat per kalimat Ketiga dalam kelompok kita akan bermain Oh 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 roll of speakers Oh 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 ya di dalam gambar kemudian kita akan menggunakan petunjuk yang diberikan tentunya untuk mengumpulkan beberapa fakta tentang diri kita terakhir kita akan mempresentasikannya jadi eh present itu tidak hanya hadiah tetapi juga presentasi menyampaikan tidak membaca jadi kita tidak membawa catatan ke depan kenyataan-kenyataan yang ada tiap orang ya jadi mungkin ada yang menge eh hobinya renang nah kita sampaikan secara oral jadi tidak tertulis tetapi mengucapkannya di depan kelas kita akan mengucapkan kata-kata dan menggunakan tanda baca secara benar kita akan mengucapkan kata-kata tersebut secara keras jelas dan benar jika kita memperoleh masalah ada masalah mungkin kita tidak tahu bagaimana mengucapkan sebuah kata nah kita bisa bertanya ke guru ya hai saya Anissa saya pelajar di SMP Teladan Bangsa Bulungan perlu diingat kalau hurufnya huruf besar ini T huruf besar B huruf besar B ini juga huruf besar biasanya itu nama tidak ada terjemahannya saya tinggal di Bulungan Kalimantan Utara ya hobi saya adalah memasak dan lari olahraga lari favorit warna favorit saya adalah kuning dan biru makanan kecil atau snack adalah atau cemilan ya snack ini bisa diartikan sebagai cemilan adalah pisang goreng senang jumpa dengan Anda mengamati dan bertanya halo nama saya Yohanes saya belajar di SMP Negeri 2 BIA saya tinggal di BIA Papua saya suka berenang dan membaca buku warna favorit saya adalah hijau makanan favorit adalah nasi goreng senang jumpa dengan Anda mengumpulkan informasi Halo nama saya sebutkan nama Ana saya belajar di mana tentu sama dengan ini di SMP Negeri Berapa gitu ya saya tinggal di sebutkan nama kota yang di mana ditinggal saya suka hobi saya adalah hobi ini hobinya apa hobinya misalnya membaca buku berenang atau olahraga warna favorit adalah nah ini apa artinya kenapa dibikin dua kalau warna favorit kamu itu ada dua ini harus pakai S dan digunakan R yang ini tapi kalau warna favoritnya cuma satu S nya ini jangan digunakan ya S ini jangan digunakan dan pergunakan Is itu bedanya ini jadi Is ini tidak ini gunanya untuk tunggal dan R gunanya untuk jama makanan kesukaan saya senang jumpa dengan anda ini kenapa dibagi diberi per ini terserah mana yang akan kita pakai artinya sama nice to see you atau nice to meet you sama artinya nah ini mengamati dan bertanya kita akan mempelajari bagaimana mengucapkan informasi yang lebih lebih banyak ya informasi yang lebih banyak tentang diri kita sendiri kita akan mempelajari bagaimana mengucapkan anggota keluarga kita apa-apa saja anggota keluarga biasanya ibu bapak adik kakak nenek kakek pernekan atau sepupu ini yang akan kita lakukan pertama kita akan mendengarkan secara seksama pada guru kita yang membaca membacakan contoh-contoh jadi guru akan mengucapkan contoh-contoh kalimatnya kemudian kedua kita akan mengulangi apa yang diucapkan oleh guru tersebut kalimat 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 ketiga kita akan mencatat orang-orang ya orang-orang di dalam keluarga yang mengucapkan jadi maksudnya begini misalnya si Budi menyampaikan siapa-siapa orang-orang dalam anggota keluarganya nah kita catat ya kita akan menuliskannya seperti contoh handwrite ini tulis tangan ya jadi kita menuliskannya dengan tulis tangan kemudian kita akan mempelajarinya mempelajari untuk mempresentasikan tidak membaca informasi ke teman-teman ya secara oral jadi masing-masing kita akan tampil di depan kelas kita akan mengucapkan kalimatnya eh kata-kata kata-kata ini ya dan menggunakan tanda baca secara benar kita akan mengucapkan katanya secara keras jelas dan benar jika kita ada masalah seperti tadi misalnya bagaimana cara pengucapannya mungkin atau bisa jadi pengucapan kita salah nah guru akan memberi petunjuknya akan membantu ya ini contohnya ada lima orang dalam keluarga saya bapak bapak saya atau my dad ya ibu ya sama ibu saya jadi kalau bapak itu father bisa dad juga bisa mother begitu juga ibu ini sama artinya mom mom atau mother saudara saya apa kakak ini ya oh saudara yang lebih tua kakak adik perempuan dan saya sendiri nah ini disebutkan namanya nama bapak saya adalah Tuan Rajali dia adalah seorang guru ibu saya adalah Nyonya Kurnia dia seorang perawat kakak lek laki saya adalah Hasan dia pelajar di SMA perjuangan adik perempuan saya adalah Rizkia dia masih di kalau kita kinder karton ini TK ya TK sama ini TK juga atau mungkin taman bermain ya paut ya semacam itulah jadi nenek kakeknya tidak ada sepupu juga tidak ada artinya ini adalah keluarga inti ya keluarga inti ada lima orang di dalam keluarga saya bapak saya ibu adik perempuan adik lek laki dan diri saya sendiri artinya dia anak sulung kalau yang ini dia anak tengah kakaknya lek laki adiknya perempuan jadi di keluarganya ada dua dua orang perempuan dia sendiri perempuan dan adiknya satu perempuan ini beda ini adik perempuan termuda si bungsu ya si bungsu dan ini adiknya yang nomor dua jadi dia nomor dua jadi dia yang pertama yang paling besar terus adiknya laki-laki satu dan yang terakhir adalah adiknya yang perempuan bapak saya adalah Henry Tuan Henry dia adalah seorang petani ibu saya nyonya yulia dia adalah ibu rumah tangga housewife ini rumah tangga jadi house rumah wife istri kalau di bergabungkan menjadi ibu rumah tangga saudara termuda adalah Elsa dia adalah pelajar di SD bunga menur adik adik perempuan adik laki-laki eric dia belum sekolah dia belum sekolah oh jadi si salah saya ini ya jadi dia yang tertua ada adiknya dan yang si kecil adalah laki-laki dia di playgroup nah ini playgroup inilah yang namanya paut sekarang ya kalau kindergarten atau kindy ini adalah TK mengumpulkan informasi jadi informasi-informasi yang sesuai dengan contoh yang di atas yang akan kita kumpulkan ini formatnya namanya siapa anggota keluarganya siapa-siapa saja ibu kerja eh bapak ini ya bapak siapa namanya pekerjaan guru ibunya apa siapa namanya pekerjaannya apa ini yang tertua saudara tertua ini sama artinya ya elder bisa lebih tua atau big juga bisa boleh sekolahnya dimana adik perempuan kalau masih di TK ya begitu juga dengan yang ini kita akan mengucapkan anggota keluarga kita yang sebenarnya itu kan itu kan kalau yang di atas ini tidak sebenarnya reka-rekaan saja nah ini tugas tugas kamu tugas kamu adalah menyampaikan siapa-siapa saja anggota keluarganya ini yang akan kita lakukan kita kita akan bekerja dalam kelompok pertama dengan format yang diberikan di atas nah ini formnya ya formatnya seperti ini kita akan menulis atau mencatat orang-orang dalam keluarga yang mengucapkan jadi maksudnya begini teman kita mengucapkan mungkin di dalam di depan kelas ya kita catat siapa-siapa saja anggota keluarganya kita ya ini akan kita akan mencatatnya kemudian kita akan mempelajari untuk mempresentasikan menyebutkannya tidak membaca ya tidak membaca informasi yang telah diberikan tadi masing-masing secara oral seperti contoh di atas sama juga dengan yang di atas tadi kita akan mengucapkan katanya dan menggunakan kata kerja bukan kata kerja tanda baca secara benar kita mengucapkan kata-katanya secara keras jelas dan benar jika ada masalah tanya ke guru nah cukup sekian itu dulu untuk hari ini kalau seandainya Anda merasa terbantu silakan like video ini dan subscribe supaya tidak ketinggalan lanjutan dari terjemahan terjemahan saya baik terima kasih sampai jumpa